Terima kasih. 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 Nah, nanti jadar sehatan, vitaminnya ditambah ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat ber... Selamat ber... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersi syukur kita panjatkan hadirat Allah s.w.t. Kita masih diberi perkhidmatan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas yang mana Alhamdulillah hari ini adalah workshop online. Workshop online kemerawisaan. Dan semoga apa yang kita lakukan dinilai ibadah oleh wa s.w.t. salam salawat kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW kita keluarga, para sahabat dan tentunya kita umatnya semoga nantinya kita bersama-sama ya, digumpulkan oleh Allah di surga nyaklah, amin ya warahmat yang saya hormati Bapak Doktor Sukaris SEMSM selaku Direktur Direktur di BPM Direktur Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat supaya tidak keliru karena memang ini sekarang sudah buka menjadi di BPM atau Direkturat Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammad YFD jadi nanti nextnya pada acara-acaranya sampai acara resmi nanti biar tidak keliru kemudian para peserta para peserta yang terlawan ini ada Bapak Ibu dosen tentunya Bapak Ibu dosen ini merupakan suatu rasa terima kasih saya tentunya atau dari kami tentunya yang dapat peran serta yang insya Allah nantinya dalam kegiatan ini tentunya harapannya tujuannya itu dapat pertama di jangka pendek bisa ikut menjadi tutor atau pembicara dalam kegiatan workshop dengan pekerja migran Indonesia di Taiwan nantinya di jangka panjang yang mudah-mudahan insya Allah juga bisa untuk mengampu mengampu mata kuliah mata kuliah biara usahaan di program Imas sehingga nanti kebutuhan untuk dosen kewirausahaan itu tidak hanya bertumpu di fakultas ekonomi dan bisnis itu harapannya nah untuk sebagai gambaran bahwa teman-teman semua rangkaian ini yang seperti dijelaskan oleh Pak Sukarif tadi merupakan rangkaian kegiatan yang nantinya berlanjut hingga pada akhir untuk pelaksanaan pelatihan perusahaan atau workshop online ya pelatihan perusahaan secara online bagi teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan nah ini nanti targetnya perspektifnya mencapai 460 peserta dan ini dilaksanakan mulai bulan Agustus hingga bulan Desember atau akhir November nah ini ini tentunya merupakan suatu langkah awal ya yang baik bagi kita yang tentunya merupakan suatu kegiatan kalau dimilai itu adalah kegiatan yang sekalanya internasional meskipun pesertanya objeknya itu adalah WNI tapi domisinya itu adalah di luar negeri di Taiwan dan mudah-mudahan langkah awal ini nantinya bisa kita kembangkan untuk di tempat-tempat yang lain misalnya di Hongkong di jazira Arab dan di negara-negara yang lain nah ini ini tentunya saya bisa arahkan ini ini merupakan sambungan dari apa yang dimaksa oleh supervisor kita pada waktu supervisi supervisi anggaran ataupun proposal yang disampaikan oleh Bu Supra selaku selaku asesor untuk proposal itu adalah tentunya dokter yang biskologi yang dari UGM kemudian ada lagi dari Unhas dan beberapa teman-teman teman-teman dari dunia usaha lainnya nah tentunya dalam kesempatan ini selain ucapkan terima kasih dan tentunya kami mohon dukungan penuh agar kegiatan untuk kegiatan program yang kita lakukan ini bisa telahkan dengan baik sampai akhir demikian yang bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Aris menginfokan kembali kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman peserta untuk melakukan absensi pada link yang telah tertulis di kolom chat atau yang telah tertera pada deskripsi grup berlanjut ke acara selanjutnya yakni pengantar mengapa kewirausahaan efektuasi dan desain thinking dipakai sebagai kerangka workshop kewirausahaan ini oleh Bapak Beni Dwi Kumara SSTMM selaku ketua program workshop online ke Dairika pada Pak Beni waktu dan tempat kami persilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 dan masih bisa secara langsung kita bertatap muka misupun menggunakan media maya Alhamdulillah sekali tadi sudah banyak disampaikan Pak Karis Pak Aris bahwa kita saat ini sedang melakukan online workshop kewirausahaan salah satu rangkaian dari program ke Dairika sebenarnya dari program ini pemerintah melalui dikti berharap para mahasiswa dan dosen dan juga pekerja migran di Indonesia di tahun Taiwan itu mampu bergerak dan mempersiapkan diri untuk memulai dan menjalankan usaha rintisan secara berkelompok dengan menggunakan peningkatan yang berbasis pada pelanggan jadi tujuannya ini sangat jelas sekali supaya mahasiswa dosen dan pekerja migran bisa segera merintis usaha yang dilakukan secara kelompok materi yang hari ini itu sangat spesial sekali yaitu Interpreneur Effectuation atau efektuasi kewirausahaan dan desain thinking dua hal ini yang menjadi framework atau kerangka kita dalam melakukan kewirausahaan saya saya coba memberikan pengantar supaya nanti teman-teman semua enak dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh pemahadiri kita hari ini yaitu Pak Eko Suchahyo yang pertama adalah kewirausahaan efektuasi saya berikan analogi seperti seorang yang merasa itu ada dua model yang pertama itu dia mikir dulu saya mau masak apa nih saya mau masak rawon ketika mau masak rawon artinya harus sedia daging dan harus sedia apa itu kalau ada jawanya itu keluok supaya kalau tidak ada keluok bukan rawon namanya jadi soto ternyata daging belum punya keluok juga kalau daging punya ternyata keluok tidak ada walah silopat dia masak rawon nasib itu model pendekatan efektual itu kita punya apa oh ada apa biome oh ada apa kunci oh ada ini ini oh berarti saya harus bikin tayur biome jadi dua pendekatan yang berbeda yang satu kausalitas yang satu efektivitas jadi seorang juga seperti itu kalau kalau pikirnya adalah kausalitas kalau saya punya dua miliar dan punya orang yang ahli IT maka saya akan membuat bisnis yang seperti ini tinggi sekali tetapi walah hasil uang kita hanya 100 juta kurang akhirnya kita enggak buka bisnis kita lah yang diajarkan di bisnis efektuasi ini apa yang kita miliki oh pengetahuan kita oh keiluan kita oh relationship kita oh uang yang sangat terbatas dan waktu yang terbatas ya mulai dari ini ya efektuasi kewirausahaan nanti akan diajarkan dari apa yang kita miliki kita akan bergerak dari itu yang kedua akan diajari diajari tentang design thinking apa itu design thinking design thinking itu human center atau berpusat kepada manusia dalam ini berpusat kepada pelanggan jadi kalau kita mau melakukan inovasi membuat barang dan produk baru pertimbangan pertama kita adalah apa sih kebutuhan pelanggan satu yang kedua untuk memulai kebutuhan pelanggan itu teknologi apa yang diperlukan dan kiat-kiat bisnis apa supaya sukses jadi itu ini nanti yang dihatikan itu jadi secara mentalitas secara mindset kita akan diajak kita menuju efektuasi perusahaan dan design thinking itu adalah model yang sangat kuat sebelum nanti kita melakukan model-model praktek yang lain jadi ini sangat spesial tidak modelnya hanya webinar tapi di hari berikutnya kita akan masuk ke workshop bapak ibu dan mahasiswa akan diajak langsung berinteraksi berkolaborasi dengan namanya yang namanya papan mairu kita bisa berbagi ide bersama-sama meskipun kita berjauhan tapi seakan-akan ada satu whiteboard yang kita bisa isi bersama-sama ini sangat kolaboratif sangat bagus modelnya adalah workshop saya selaku manitia mengucapkan selamat Anda terpilih masuk ke dalam ruangan ini akan mendapatkan pengalaman yang baru ilmu yang baru bahkan skill tentang kebinausahaan selamat belajar dari saya mungkin pengantar dari saya darah kurangan saya sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Benny Berlanjut ke acara selanjutnya yakni penyampaian modul namun sebelumnya saya akan perkenalkan fasilitator kita pada malam hari ini ada Bapak Eko Sucah USSI Selamat malam Bapak Bapak Aris Bapak Aris Kurniawan SEM HUM ada Bapak Dr. Indro Chirono DRSE GMM Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi ada Bapak Bapak Dr. Sukaris SEMM Selamat malam Bapak Anggita dan juga saya tidak perlu berlama-lama lagi selanjutnya yakni penyampaian modul pertama partnership memulai bisnis dengan aset terbaik pada malam hari ini yakni Bapak Eko Sucah USSI waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Mbak Elif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam malam tapi kita punya alasan yang kuat untuk kemudian belajar serius dan punya harapan besar jadi saya senang sekali bisa hadir di forum ini ketemu secara egaliter antara dosen dan juga mahasiswa yang punya komitmen untuk belajar belajar hal yang baru dan belajar sesuatu yang insya Allah ini akan menjadi masa depan dari dari proses pendidikan kita dari model pendidikan kita karena kemarin kita mengira bahwa setelah pandemi ini kita akan kembali lagi dalam proses pembelajaran on-site atau offline ternyata memang belum diizinkan dan tidak ada cara yang lebih baik selain memperbaiki proses yang juga kita lakukan selama ini mungkin inilah saat yang paling krusial untuk teman-teman saya tahu di dunia pendidikan ini sedang mengalami lompatan sebagaimana bisnis-bisnis yang lain jadi justru momentum dari UMG ke depan ini bisa sukses atau tidak sebenarnya ditentukan pada satu tahun terakhir ini kita tidak tahu PSBB-nya diperpanjang sampai tanggal 2 tapi ini kita punya waktu untuk terus memperbaiki proses kita karena pendidikan seperti inilah pendidikan masa depan seperti inilah pendidikan yang bisa mengakses semuanya teman-teman dari mana saja bisa mengikuti acara ini tapan saja bahkan nanti panitia akan mungkin akan share konten rekamannya sehingga Anda bisa mengulang-ulang Anda jauh lebih paham daripada saya mungkin karena Anda mengulang-ulang beberapa kali Anda dapat belajar banyak dan apa namanya teman-teman bisa belajar model pembelajaran baru oke teman saya mohon izin untuk mas apa namanya apakah saya sudah bisa share screen mas Dhani saya pindahkan hostnya saja dulu ya silahkan mas mas Dhani tidak usah pindah host jadi itu saya setiapnya itu saja di klik multiple sudah terlanjir saya sudah oke sudah ya sebentar izin teman-teman semuanya jadi teman-teman yang mohon izin teman-teman mahasiswa yang baru masuk untuk merename merename namanya menjadi nama kelompok jadi sertakan misalkan K5 atau kelompok 5 K4 jadi itu biasanya saya pakai S gitu squad ini pakai A bahasa manusia nggak apa-apa kalau squad itu lebih keren saya kira Pak Beni Pak Aris karena kelihatan S3 gitu Pekpo Sucahyo S3 padahal fasilitator squad 3 saya juga kepengen seperti Pak Aris kayaknya saya orang ini satu setiap pilak baik sudah ya sudah oke mohon izin terus saya saya optimis Pak Aris dan teman-teman UMK Pak Sukaris Pak Indro Pak Beni sebenarnya workshop kali ini itu jujur saja bukan untuk saya bukan untuk teman-teman dosen tapi yang lebih khusus itu sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa karena yang kita sedang ajarkan adalah skill next future skill yang justru akan teman-teman rasakan manfaatnya justru ketika teman-teman nanti akan lulus jadi kita merancang ini tidak main-main teman-teman semuanya yang Anda dapatkan ini adalah high quality education yang sudah kita rancang sedemikian rupa sudah kita uji coba selama satu tahun terakhir dan program yang sama ini juga sangat populer di Stanford University Harvard dan berbagai perusahaan multinasional jadi kalau teman-teman please tolong pertimbangkan untuk hadir ke sesi ini dengan setengah hati saya berharap pikiran teman-teman berubah karena kita menyiapkan untuk teman-teman tidak main-main dan kita sedang menyiapkan masa depan dari teman-teman mahasiswa semuanya disuruh saja sebenarnya yang paling dapat banyak adalah teman-teman mahasiswa bukan teman-teman dosen ataupun saya tapi ini untuk teman-teman semuanya jadi serius kemudian kalau tidak ada yang penting fokus di sini dan memang harus fokus jangan jangan di paralel Alhamdulillah sudah ada 29 dan buat teman-teman silakan di-rename namanya Anda masuk spot berapa karena ini penting menjadi bagian dari pembelajaran kita oke baik izin saya share screen teman-teman semuanya oke saya terima kasih teman-teman semuanya baik saya langsung saja mulai apa sih yang kemudian tadi diberikan pengantar oleh Pak Benny bahwa teman-teman hari ini kita punya kepentingan yang sangat kuat untuk kemudian menjadikan teman-teman mahasiswa ini menjadi seorang entrepreneur dan kita tidak ingin teman-teman mahasiswa menjadi entrepreneur yang biasa-biasa saja kita sudah sering melihat fenomena kita sudah sering mendengar bahwa sebenarnya Indonesia punya banyak entrepreneur yang biasa disebut sebagai UKM nah workshop ini tidak dirancang untuk teman-teman menjadi UKM selesai dari sesi ini kemudian teman-teman bikin bisnis yang yang sama dengan UKM lalu jualan di sebelahnya UKM sehingga UKM tradisional konvensional jadi sepi karena bisnisnya teman-teman yang kemudian lebih menarik bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik boleh itu teman-teman lakukan tapi sebenarnya tujuan kita bukan untuk itu karena nanti kita akan jelaskan kita pengen Anda lebih dari sekedar menjadi pengusaha yang bisa bisnis tapi justru kita pengen cetak seorang pengusaha yang punya impact besar impact itu pengaruhnya buat berapa banyak orang jadi ukurannya itu bukan berapa banyak duit yang teman-teman bisa hasilkan dari bisnis itu bukan tapi punya dampak keberapa orang semakin besar dampaknya semakin Anda kita lihat bahwa ini cukup berhasil kenapa kita berharapnya besar ke teman-teman untuk berbisnis yang memberi impact ke masyarakat besar karena hari ini memungkinkan untuk bikin bisnis selain dapat untung kalau jangan dulu ukurannya yang penting untung bisa naik gaji umroh tiap tahun hari ini tidak cukup teman-teman semua jadi kalau bisa bikin bisnis yang punya dampak besar bisa cepat buka cabang di mana-mana hari ini memungkinkan kenapa karena ada teknologi yang kemudian membantu kita mempercepat proses itu dan siapa yang bisa mengadopsi teknologi ini dengan cepat anak-anak muda milenial dan itu teman-teman semuanya makanya kita punya harapan besar saya merasa punya hutang untuk teman-teman mahasiswa ketika saya memiliki sebuah knowledge yang kemudian biasanya knowledge ini dikonsumsi oleh perusahaan-perusahaan besar makanya saya punya kewajiban saya punya hutang ini harus di harus di harus ditranslate harus diturunkan ke teman-teman mahasiswa supaya apa teman-teman curista saya dapat ini jauh setelah saya lulus kuliah tapi teman-teman belum lulus sudah dapat ilmu ini harapannya teman-teman bisa curista sehingga hasilnya jauh lebih cepat daripada kita teman-teman bisa melakukan kesalahan yang sama seperti saya lakukan tapi teman-teman melakukan ketika teman-teman jadi seorang mahasiswa bisa dibayangin saya umur 40 lebih kemudian bisnis dan salah itu telat sudah umur 40 kok masih salah bayangkan teman-teman usia 20 nyoba bisnis dan salah itu keren kenapa? karena Anda punya waktu panjang untuk kemudian mengulangi kesalahan yang sama sehingga lebih cepat berhasil jadi sebelum 30 itu sudah jadi bisnisnya kenapa? karena sudah nyoba sejak kuliah dan seterusnya nah ada satu konsep yang menarik saya akan share yaitu membangun bisnis baru metode efekuasi konsepnya ini saya saya kebetulan consultant inovasi dan peneliti saya sering membantu inkubator-inkubator bisnis baik yang ada di kampus maupun di perusahaan untuk kemudian bagaimana sekarang itu bisa membangun bisnis baru hari ini membangun bisnis baru jadi sebuah tren teman-teman semuanya tidak hanya di kampus tidak hanya di luar kampus tapi juga di perusahaan perusahaan-perusahaan besar sekarang mengadopsi cara-cara startup pekerjaan nah ini yang yang menarik jadi ini juga harusnya kampus juga mengadopsi cara-cara baru dan yang akan kita sampaikan selama 4 hari ini adalah sebuah cara-cara baru teman-teman dalam dalam belajar jadi teman-teman semuanya ini workshop jadi kita bukan webinar kalau Anda webinar Anda matikan tidak off camera kemudian di akhir Anda buka kamera dan ikut foto-foto lalu minta rekamannya tidak seperti itu itu namanya webinar ini workshop jadi workshop itu semuanya Anda sedang belajar sesuatu dan belajar sesuatu itu ada hasilnya bukan cuma tahu teman-teman semuanya apa itu design thinking apa itu efektuasi kalau itu yang teman-teman inginkan saya bisa kasih linknya link youtube-nya banyak sumbernya tidak perlu ikut sesi ini tapi yang ikut sesi ini itu tidak hanya tahu tapi dia mempraktekkan kalau Anda mau belajar renang tidak cukup membaca teori renang yang saya lakukan sekarang ini sampai 4 hari ke depan Anda saya ajak untuk masuk ke kolam beneran tak ada nyebur kalau mau tenggelam silahkan yang penting aman supaya itu bisa punya jadi sebuah pengalaman yang berharga buat teman-teman tidak hanya sekedar saya belajar renang dan Anda cerita kemana-mana tapi tidak mengerti kolam renang itu seperti apa jadi yang kita hari ini ajarkan adalah 80% praktek dan Anda harus melakukan tugas-tugas yang kita berikan itu yang pertama jadi ini workshop bukan webinar partisipasi teman-teman kuncinya di situ yang kedua teman-teman tidak bisa telat mohon maaf kenapa? karena pengaruhnya besar bukan buat teman-teman saja tapi juga pengaruhnya untuk teman-teman yang lain anggota tim yang lain jadi tidak tidak bisa Anda paling banyak itu belajar inilah pembelajaran model sekarang jadi Anda tidak cuma belajar dari saya tidak cuma belajar dari fasilitator Anda juga belajar dari teman Anda sendiri dan kelompok lain itu yang paling penting jadi Anda belajar dari semua orang nah kalau Anda tidak hadir kalau Anda telat itu kesempatan Anda sudah menghilangkan hak teman-teman Anda untuk belajar ke Anda dan di mana ya so so be be serius tentang ini karena kita juga serius sekali melancang program ini ya jadi Anda tidak bisa egois datang terlambat karena ada hak orang lain yang terkurangi atas keterlambatan Anda atas ketidak hadiran Anda kalau tidak hadir sampaikan saja di panitia saya tidak bisa hadir selesai supaya apa supaya kita bisa arrange kelompok yang lain banyak teman-teman yang pengen sekali mendapatkan hasil maksimal dekresiasi kita kenapa harus bergantung sama orang yang kemudian tidak serius mohon maaf saya harus sampaikan ini di awal ya jadi kita tidak hanya belajar dari trainer tapi kita belajar teman-teman yang lain karena mekanismenya adalah kita kerja kelompok jadi kalau ada satu kelompok satu saja yang tidak maksimal semuanya jadi berkurang kualitasnya nah itu yang perlu saya sampaikan jadi ini ini workshop dan kita belajar satu sama lain yang ketiga saya perlu sampaikan juga please teman-teman usahakan untuk menggunakan laptop saya tidak tahu caranya seperti apa kita mungkin punya keterbatasan tapi tolong yang punya keinginan kuat saya tidak tahu Anda bisa pinjem teman atau bagaimana tapi untuk sesi berikutnya minta tolong untuk pakai laptop kenapa karena maksimal supaya proses kerjasama Anda maksimal dengan yang lain kenapa kalau Anda satu tidak masih nyala pengaruhnya juga di orang lain jadi seperti itu semuanya komitmen bahwa kontribusi seseorang berpengaruh kepada yang lain oke ya jadi ini ini tetap ini aturan kita respect be aktif nyalain kamera dan report kalau Anda tidak bisa hadir dan yang paling penting prosesnya ini urut teman-teman semuanya sekuensial jadi Anda kalau tidak bisa join di pertemuan pertama agak berat Anda masuk di sesi kedua berharap Anda bisa mengikuti dengan baik jadi yang tidak hadir malam ini terus terang agak berat karena ada sesi yang hilang Anda tidak bisa latihkan sehingga masuk ke sesi dua dan berikutnya itu agak berat terus terang kasian anggota tim yang lain karena harus menjelaskan lagi berulang dan lain sebagainya jadi ini tahapannya sekuensial kalau Anda tahap satu harus selesai kemudian tahap dua dan seterusnya teman-teman untuk menunjukkan keseriusan kita teman-teman akan kita bagi menjadi kelompok dan tiap kelompok digambingi oleh fasilitator jadi bayangkan ini sebuah pembelajaran ada trainer-nya ada fasilitator-nya ada latihannya ada proyeknya yang Anda harus kerjakan meskipun selesai acara ini karena di ujung perjalanan kita akan pastikan Anda gak cuma tahu tapi Anda bisa menguasai sebuah pengetahuan sebuah teknik berbisnis dan di akhir dari sesi kita Anda bisa tagih saya dan panitia Anda saya bisa kita akan membuat bukti bahwa Anda sudah bisa berbisnis jadi bukan cuma sekedar tahu terus Anda tes post-tes Anda nilainya 100 tidak tapi ada bukti mengapa Anda layak untuk diberi status sudah mengikuti sesi ini jadi ada buktinya kalau Anda wisuda ada ijazahnya jadi nanti apa itu buktinya buktinya adalah bentuk dari bisnis konkret yang nanti kita akan selesaikan di hari 24 oke room aktivitinya kita menggunakan zoom dan kita nanti akan masuk ke breakout room supaya apa karena ada tugas-tugas yang memang Anda harus kerjakan di dalam kelompok di breakout room didampingi oleh fasilitator untuk memastikan teman-teman itu mengerjakan dengan baik tepat dan sesuai waktu nanti kita akan punya sebuah aturan yang menarik namanya time boxing time boxing itu apa time boxing boxing itu apa apa Pak Aris boxing itu pinju parahnya ini pertarungan waktu jadi kalau tidak berarti kan lewat jadi teman-teman nanti kita akan menggunakan waktu yang ketat kalau waktunya 5 menit ya 5 menit kita masukkan ke breakout room setelah 5 menit nanti teman-teman mas Dhani otomatis 5 menit selesai tidak selesai teman-teman akan masuk ke main room seperti yang kita lakukan sekarang jadi semuanya menggunakan waktu yang ketat kenapa sih kalau kita menggunakan waktu yang ketat kenapa karena riset membuktikan bahwa batasan waktu yang ketat membuat orang menjadi lebih kreatif ketimbang dibiarkan teman-teman oke terserah monggo waktunya menyesuaikan kita tunggu justru yang seperti itu tidak selesai-selesai hasilnya akan lebih efektif jika waktunya kita batasi kita akan menggunakan ini dan yang kedua kita menggunakan Miro teman-teman semuanya Miro ini yang nanti akan menjadi papan kolaborasi kita jadi semuanya akan kelihatan siapa yang berkontribusi dan siapa yang tidak dari Miro ini karena kita sudah sediakan Miro ini sebagai papan kolaborasi untuk teman-teman semuanya jadi Anda dimanapun Anda berada Anda bisa mengerjakan projek ini secara real time di waktu yang sama makanya saya sarankan pakai laptop supaya tidak tidak kesulitan proses kolaborasi nanti teman-teman saya teman-teman sudah di-share harapannya semua peserta sudah punya akun Miro supaya apa supaya nanti bisa mengakses Miro kelompok masing-masing oke ada yang belum punya Miro teman-teman yang belum daftar kalau belum daftar saya sarankan untuk untuk daftar dan harusnya malam ini kita akan coba Miro itu seperti apa dan betapa asiknya Miro sehingga teman-teman nanti bisa mengeksplorasi Miro untuk kuliah teman-teman Anda bisa kolaborasi dengan orang gimana saja dengan yang namanya Miro oke saya bisa mulai ini teman-teman semuanya ini yang jadi materi kita malam ini efektuasi dan pengantar desain thinking mudah-mudahan cukup waktunya saya agak cepat teman-teman semuanya saya percaya teman-teman bisa cepat merespon ini semuanya meskipun jadwalnya agak malam baik teman-teman semuanya ini yang sering jadi pertanyaan teman-teman apakah entrepreneur itu bisa diajarkan bagaimana metodenya siapa yang paling tepat mengajarkannya ini seringkali jadi pertanyaan entrepreneur itu bukan ilmu sekolah banyak yang bilang seperti itu kenapa? karena kita mendapati banyak entrepreneur itu orang-orang yang kaya bisnisnya berhasil justru bukan dari latar pendidikan yang tinggi kadang-kadang SD saja tidak lulus SMP lulusannya SMA saja atau kuliah kena DO dan lain sebagainya nah justru kemudian banyak orang yang kemudian mempertanyakan kalau sekolah bisnis yang seperti sekolah manajemen katanya kan kalau mau jadi pebisnis masuklah sekolah ekonomi banyak yang kemudian mendapati setelah lulus dari sekolah ekonomi tetap tidak bisa berbisnis kenapa? karena yang diajarkan ternyata bukan pelajaran untuk memulai bisnis tapi pelajaran untuk mengelola sebuah perusahaan menjadi seorang profesional justru di sana perusahaan dia bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jadi kebayakan seperti itu kalau ada kalau Anda tanya begitu misalnya Pak Dahlani Iskan saya tanya Pak Dahlani Iskan yang terpengaruh sukses apa kunci suksesnya Pak Dahlani? Pak Dahlani bisa cerita panjang lebar dia bisa bikin kuliah kamu untuk teman-teman panjang tapi pertanyaannya apakah itu dengan mudah bisa diadopsi teman-teman dan teman-teman bisa minimal jadi pengusaha atau setara dengan Pak Dahlani atau bahkan lebih hebat dari Pak Dahlani ternyata juga belum tentu karena kondisinya berbeda karakternya juga berbeda Pak Dahlani itu orang yang rajin sementara kita males Pak Dahlani itu pekerja keras kita itu mageran dan lain sebagainya jadi romateriannya saja berbeda cara berpikirnya berbeda biasanya kalau tips-tips yang kemudian teman-teman bisa dapatkan di banyak video video di Youtube maupun pengusaha-pengusaha itu nggak mudah ternyata untuk kemudian diperapkan nah jadi terus gimana kalau begitu belajar entrepreneur itu enaknya miru siapa gitu sekolahnya di mana dan apa kira-kira mata kuliah yang kemudian nyata-nyata membuat kita bisa cepat jadi entrepreneur itu tanya yang jadi pertanyaan dan saya kira teman-teman masuk di jurusan entrepreneur UMG ini salah satu motivasinya adalah itu mana ya harapannya saya bisa cepat jadi pebisnis bahkan sebelum lulus saya sudah punya experience pengalaman eksperimen untuk kemudian berbisnis sekali lagi nah ini yang menarik teman-teman semuanya jadi ada seorang profesor dari ini profesor dari India dia pengajar mata kuliah entrepreneurship di Virginia University ini yang menarik jadi beliau itu hampir 10 tahun meneliti jadi sekali lagi beliau itu meneliti pengusaha-pengusaha yang kemudian sukses memulai bisnis itu diteliti apa pola kebiasaan cara bekerja yang biasa mereka lakukan sehingga mereka sukses dalam memulai bisnis dan menjalankan bisnis baik bisnis itu berhasil maupun bisnis itu gagal jadi ini bukan teori bukan teori bisnis bukan ini praktek bisnis yang kemudian disarikan yang meneliti hampir 10 tahun di berbagai negara jadi jangan diklaim wah itu kan di Amerika Pak enggak ini juga dilakukan di India dia meneliti di Indonesia juga waktu itu dengan Universitas di Putra jadi best practice-nya contohnya itu sudah bisa dilihat dari berbagai negara jadi palit apa namanya sahih ininya jadi sudah sudah diimplementasikan dan ternyata dia memiliki ketika dia mengamati itu dia mengidentifikasi ada 5 5 pola 5 pola yang sama dari seorang entrepreneur cara dia memulai bisnis dan mengelola bisnisnya itu ternyata baik pengusaha yang ada di Indonesia di pedesaan di perkotaan negara berkembang dan negara maju jadi ternyata seperti itu dan 5 kesimpulan itu kita identifikasi dengan konsep efektuasi atau bahasa sederhananya membangun efek efektuasi nah teori efektuasi ini meskipun teori tapi ini sebenarnya adalah sari dari praktek orang berusaha ini menjawab pertanyaan apakah entrepreneur itu bisa diajarkan karena menurut konsep ini entrepreneur adalah seorang yang mempraktekan efektuasi nanti teman-teman akan lihat nanti teman-teman termasuk bapak-bapak dosen akan melihat oh iya ini yang saya lakukan jadi ketika saya share ini kepada orang-orang senior mereka bilang ya ini yang saya lakukan ini yang saya lakukan meskipun saya enggak ngerti teorinya seperti apa tapi praktek ini valid jadi sekali lagi ini bukan konsep tapi ini sebuah hasil riset yang kemudian dibentuk sebuah formula dan formula ini dipercaya bahwa kalau Anda pengen berbisnis mulailah sebagaimana banyak pebisnis melakukan aktivitas-aktivitas ini jadi efektuasi efektuasi itu ternyata sebuah keterampilan entrepreneur bagaimana orang berbisnis mengawali prosesnya dari ini yang penting teman-teman semuanya sarana kemampuan dan aset yang dia punyai jadi ternyata seorang berbisnis cara dia memulai bisnis itu selalu memulai dari apa yang dia miliki aset apa yang dia miliki bisa waktu bisa keterampilan bisa apa namanya dia punya sarana motor mungkin kalau Anda punya motor minimal Anda jadi tukang ojek atau softy food yang hari ini lagi rame dan itulah awal cara Anda berbisnis pendekatan ini berkebalikan dengan pendekatan yang disebut tadi Pak Benny causation causation itu sebab akibat yang menyarankan entrepreneur itu memulai bisnis dari mimpi besar dulu kadang-kadang kalau Anda banyak diajarkan cara berbisnis itu dimulai dari mimpi besar dulu supaya apa Anda punya daya dorong untuk mencapai mimpi itu Anda pengen apa saya pengen punya di bawah 30 tahun saya pengen punya uang tabungan 10M itu yang kemudian mendorong Anda untuk melakukan apapun kerja keras entah itu berbisnis dan lain sebagainya supaya sebelum usia 30 tahun Anda punya aset 10M nah kan biasanya seperti itu dimulai dari mimpi besar dan visi spektakuler serta pencarian peluang yang potensial kira-kira bisnis apa yang hari ini menarik sementara efektuasi itu bukan mencari bisnis dari apa yang menarik tapi dari apa yang Anda miliki kenapa karena semenarik apapun peluang bisnis itu kalau Anda tidak punya asetnya Anda tidak punya skillnya Anda tidak punya kemampuannya sama saja jadi memulai bisnis yang paling cepat paling tepat adalah memulai bisnis yang Anda punya aset atau modalnya apapun itu modal itu bukan uang ya jangan dipikir modal itu uang nanti kita akan jelaskan sebagaimana kita ketahui inilah model dua efektuasi itu jadi memulai dari apa yang Anda punya bukan memulai dari yang Anda inginkan karena seringkali yang diinginkan itu memiliki syarat dan kalau syarat itu tidak dipenuhi maka Anda tidak bisa seperti Pak Benita disampaikan saya ingin bikin rawon tapi kalau kemudian syarat utama yang itu keluar tadi tidak bisa tercukupi maka sampai kapanpun Anda tidak akan bisa membuat rawon atau tidak akan bisa berbisnis kenapa? karena modal kecukupannya tidak ada maka yang tepat adalah penelitian menyebutkan 27-30 bisnis berhasil memulai bisnisnya bukan dari bisnis tapi memulai bisnisnya dari aset yang dipunyai bahasa inggrisnya apa? do the doable lakukan yang Anda bisa lakukan lakukan dari aset yang Anda miliki lakukan dari siapa Anda punya kenalan dan push it lalu dorong itu sampai kemudian menjadi bisnis yang besar jadi selalu mulainya itu kadang-kadang mulai dari sederhana saja nanti kita akan jelaskan kadang-kadang bisnis itu tidak sengaja saya kalau boleh tanya Pak Aris Pak Aris pernah punya rencana untuk jadi dosen waktu kecil itu langsung punya cita-cita untuk jadi dosen Pak Benny mungkin saya kira kok enggak tapi beliau-beliau itu adalah seorang efektuator seorang yang kemudian melihat do the doable ada opportunity di depan dan saya punya ilmu untuk kemudian sharing dengan mahasiswa ada kesempatan maka jadilah ketimbang merencanakan panjang oh nanti saya pengen jadi dosen jadi saya harus ngambil S2 saya harus belajar ilmu ini dulu itu dulu dan lain sebagainya biasanya kalau di rencanakan seperti itu disuruh enggak jalan-jalan nah ini bedanya nanti kekuatan efektuasi itu disitu nah efektuasi itu ada lima teman-teman semuanya ada lima prinsip teman-teman akan lihat betapa sebenarnya berbisnis itu mudah meskipun melanggengkan bisnis itu pada dasarnya tidak mudah oke kita mulai prinsip yang pertama namanya bird in hand apa sih bird in hand nah ini ini si Saraswati orang-orang India namanya Saras Saraswati dia menjadi profesor di Amerika dibiayai perusahaan otomotif India namanya Tata nah ini ini proses kausal teman-teman semuanya ya jadi ini definisinya saya ingin membangun rumah biasanya kalau ingin bangun rumah butuhnya apa teman-teman semuanya kan butuh batu bata nah ketika hari hujan kemudian kita gak bisa menjemur batu bata membuat batu bata maka jangan berharap lagi untuk kemudian membuat rumah kenapa karena syarat kecukupan untuk membuat rumah adalah ada batu bata yang berkualitas sementara tidak memungkinkan tidak ada modal utama jadi proses kausal itu memilih sarana terbaik untuk mencapai tujuan kalau mau bikin gedung seperti ini bangunan maka modal terbaiknya adalah batu bata berkualitas ketika batu bata berkualitas tidak bisa didapatkan karena kondisinya hujan maka membangun bisnis rumah ini tidak akan pernah bisa diwujudkan jadi proses kausal itu butuh modal terbaik atau modal minimal yang sesuai berbisnis sementara proses efektual adalah ini saya pengen membuat tempat tinggal sementara hari hujan dan tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada batu bata yang kemudian bisa saya beli maka tujuan saya tidak boleh dikesampingkan maka saya akan membuat produk minimal yang mewakili tempat tinggal saya sesuai dengan aset yang saya miliki ketika saya punya tenda maka itu yang akan saya jadikan bisnis pertama saya jadi pertama saya harus pastikan saya bisa berteduh dengan apa sarannya yang saya miliki jadi saya tidak maksa untuk kemudian punya gedung impian saya tapi saya lebih realistis untuk melihat pada detik ini saya punya apa saya masih mahasiswa apa yang saya harus lakukan ketika saya menjadi mahasiswa tidak harus nunggu lulus tidak harus nunggu jadi karyawan yang pinter tidak tapi anda bisa memulai bisnis sejak mahasiswa dengan aset keterampilan modal seorang mahasiswa jadi teman-teman bisa dapat gambarannya jadi kalau tujuannya seperti ini maka efektual itu percaya bahwa ada umur berapapun anda bisa berbisnis kenapa? karena anda memulai dari modal yang anda punya bukan memulai dari keinginan yang belum tentu anda punya modalnya setakat teman-teman ya jadi kalau seperti ini siapapun bisa memulai kenapa? karena dia memulai dari aset yang dia punya modal yang dia punya bukan modal yang dia tidak punya sekarang teman-teman mahasiswa saya tidak punya modal saya hanya mahasiswa saya belum punya keterampilan apa yang saya bisa jual apa yang saya bisa lakukan bisnis tanyaan saya anda punya aset apa? sekarang saya banyak lebih banyak di rumah oke berarti anda punya aset waktu sementara anda lihat tetangga anda atau keponakan anda seringkali orang tuanya stress karena mendampingi anaknya kuliah belajar di rumah malah sering marah maka aset anda yang punya waktu untuk kemudian bisa menemani anak-anak kecil belajar lebih baik menggunakan zoom justru itulah awal mulai anda berbisnis kenapa? nanti hubungannya sama desain thinking di kedua karena hari ini banyak orang tua yang stress mendampingi anaknya study from home sementara anda sangat familiar dengan zoom anda punya waktu untuk mendampingi anak-anak mereka tidak sabaran atau tidak punya waktu untuk mendampingi anaknya sementara mereka harus kerja maka disitulah sebenarnya anda bisa memulai sebuah bisnis teman-teman kebayang bisnis itu sebenarnya mulanya bisa dari kecil ada prinsipnya namanya bird in hand burung dalam tangan ini ada istilahnya kadang-kadang mulai dari yang ada di genggaman anda jangan memulai dari yang besar yang belum tentu anda punya jadi ada pepatah punai di tangan dilepas mengharap burung yang terbang di angkasa apa anda tidak berkaca bahwa anda sebenarnya punya aset yang cukup untuk memulai bisnis sementara anda mempertanyakan seandainya saya punya modal seandainya saya IP saya 3,5 seandainya saya anaknya orang kaya seandainya saya sahabatnya putranya Pak Bupati kan lebih enak saya bisa lebih mudah untuk berbisnis dan seterusnya anda berharap akan modal yang tidak anda punya sementara anda sebenarnya punya modal itu apa waktu mungkin anda punya motor mungkin itu bisa jadi aset untuk memulai bisnis jadi pertanyaan besarnya adalah siapa anda apa yang anda ketahui apa yang anda punya anda kenal siapa justru itulah titik awal anda berbisnis jadi anda tidak harus menunggu sempurna untuk kemudian memulai bisnis karena kesempurnaan tidak akan pernah ada nanti kalau anda punya modal anda ingin sekali bisnis sesuatu lalu anda bikin rumah makan kerja ngumpulin begitu anda sudah kumpul duit mau buka rumah makan ternyata tidak laku atau anda mau buka rumah makan sebelah anda sudah buka dan dia laku anda jadi takut coba teman-teman tanya bapak dosen banyak dari kita yang senior senior ingin sekali bisnis ditunda nanti nanti kalau sudah punya duit nanti kalau lebih longgar jadwal najana dan lain sebagainya sampai sekarang mungkin jadinya tidak tidak berbisnis kenapa karena kita memulai bisnis dari aset yang tidak jadi teman-teman semuanya sesibuk apapun teman-teman seseni sejunior apapun teman-teman anda bisa memulai bisnis itu dari manapun anda berada dengan apa dengan kemampuan anda sekarang ini jadi jangan berharap anda bisa bikin bisnis seperti Nadi Makarin jangan berharap anda bisa bikin bisnis seperti dosen anda tapi bikinlah bisnis ala mahasiswa dengan modal-modal yang mahasiswa itu punya jadi jangan mikirnya yang butuh modal gede harus sewa ruku tidak teman-teman kalau teman-teman punya HP teman-teman punya HP sebenarnya HP ini adalah pintu masuk anda berbisnis kenapa? karena anda familiar dengan itu anda kenal banget dengan HP anda ahli banget dengan HP itu sosial media dan lain sebagainya anda sangat paham itu dan justru disitulah sebenarnya titik awal anda berbisnis jadi kesimpulannya apa teman-teman semuanya tidak ada alasan anda tidak bisa berbisnis kenapa? karena anda memulai bisnis dari apa yang anda miliki bukan memulai bisnis dari apa yang tidak anda miliki kalau anda memulai bisnis dari tidak yang anda miliki ya jelas sulit anda tidak punya modal maka ketika berbisnis yang mensalatkan modal besar maka anda akan bilang wah bisnis itu susah kenapa kok susah? karena butuh modal besar sementara saya tidak punya modal besar bisnis itu harus punya ruko sementara saya tidak punya ruko bisnis itu harus punya follower yang besar sementara saya tidak punya follower yang besar ya karena anda memulai dari bisnis yang anda tidak punya modal disini jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita punya jangan menunggu sampai semuanya sempurna karena yang sempurna itu tidak akan pernah datang jadi mulailah sekarang teman-teman semuanya jangan nunggu lulus kenapa? karena beda nanti lulus kondisinya beda tuntutannya beda terus-terus sekaranglah anda harus memulai bisnis mulailah dari modal minimal yang anda punya siapa diri kita anda punya karakter personal sifat apa yang anda tahu siapa yang anda kenal saya bisa jadi berbisnis passion yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya hanya karena urusan sepele karena saya teman istri saya adalah designer maka bisa jadi itu titik awal untuk saya bisnis meskipun passion itu jauh dari diri saya saya laki-laki kemudian saya jualan hijab tanyaan kok bisa pak jualan hijab ceritanya gimana ya sederhana saja karena adik saya jualan di pasar turi maka saya kalau ambil dari adik saya bayarnya bisa mundur sesederhana itu saya saya tidak tahu apa-apa mana hijab yang bagus itu seperti apa tidak tahu pokoknya saya cuma tanya adik saya yang paling laku yang mana aku boleh ngambil kalau tidak laku balikin kalau laku bayarnya sebulan lagi itulah awal mula saya berbisnis hijab jadi saya tidak pernah merencanakan sejak awal saya berbisnis hijab hanya karena kebetulan saya punya kolega di pasar turi saya punya dapat kemudahan saya bisa hutang maka dari situlah saya berbisnis hijab dan ketika saya dorong terus akhirnya saya bisa punya pabrik hijab dan saya punya brand hijab yang terkenal kadang-kadang bisnis itu seperti itu seperti tidak sengaja tidak direncanakan maka betul kalau Anda tanya orang-orang yang sukses mereka rendah hati dia bilang saya ini beruntung kenapa bukan mereka rendah hati tapi kadang-kadang mereka itu memulai bisnis dari hal yang tidak mereka sengaja tidak mereka rencanakan pokoknya ada peluang ada yang menawari ya sudah tak ambil tak coba lalu tak puter lagi lalu tak puter lagi tak oper lagi saya menawari masih juga kamu mau tidak jadi reseller saya ternyata responnya bagus nah disitulah kemudian saya puter nanti di fase kedua dan berikutnya nah seperti ini teman-teman semuanya jadi kalau kausal itu prinsipnya seperti ini dia menetapin goal dulu lalu ada syarat-syaratnya seperti tadi butuh modal besar butuh follower banyak butuh punya kenalan yang banyak dekat sama dosen dekat sama pak rektor lalu bisa bikin bisnis bikin apa minimark atau indomark di UMK atau toko HP di UMK pertanyaannya kalau Anda tidak punya modal bagaimana jadi tidak tidak jadi kalau Anda tidak kenal rektor jadi tidak tidak jadi kalau Anda orangnya puper jadi tidak tidak jadi maka efekuasi justru dibalik saya tidak punya modal besar saya tidak kenal sama pak rektor saya hanya punya HP dan saya punya saldo gopay bisa tidak saya kemudian berbisnis pulsa apa namanya personal saya ketuk teman-teman saya tawari siapa yang butuh pakai data siapa yang butuh diisi ulang saya tanya pesen saya maka disitulah Anda bisa memulai bisnis apa bisnis pulsa atau bisnis HP apa bisnis pulsa yang itu sifatnya personal Anda bisa mulai dari diri Anda sendiri tanpa kemudian punya bangunan dan lain sebagainya jadi evacuation itu memungkinkan menjalani bisnis dinamis berdasarkan sumber daya yang ada dan target yang fleksibel jadinya seperti apa ya jadinya bukan yang punya counter besar itu enggak tapi counter berjalan kok bisa iya karena kita punya asetnya itu modal kita seperti itu ya sudah sejadi-jadinya tapi seorang evacuation tidak hanya berhenti di satu model nanti dia akan mengembangkan hal-hal yang lain sehingga setelah 2-3 tahun dia bisa punya counter yang banyak kenapa? karena dia mulai dari modal yang dia punya selanjutnya dia bisa mengembangkan di teori berikutnya nah ini bird in hand tadi lebih lebih burung yang ada di tangan lebih berharga daripada burung yang ada di pohon meskipun banyak mulailah dari yang ada kali ini teman-teman semuanya ya jualan pentol dia punya HP kok sering orang tanya mas tempat isi pulsa dimana ya tempat ini lama-lama dia mikir ini sering tanya ke saya saya jawab dan dia tidak beli pentol saya kayaknya emang ini peluang ini maka dia tanya-tanya mas kalau jadi agen reseller ikut ini modalnya berapa naruh deposit 50 oh gitu dia mulai dari di situ ya jadi dia mulai dari yang dia punya punya HP jadi punya rombong pentol dia kembangkan untuk jual pulsa elektrik sama dengan bapak ini dia gak bisa apa pakai sosmed pijat refleksi atau dia pasang billboard gak punya uang ya sudah saya muter-muter keliling-keliling saya taruh di sini maka jadilah bisnis ini dan jangan salah bisa jadi ini awal mula dari bisnis GoMassage yang dulu sempat diinisiasi oleh Gojek kalau dia kemudian terus-menerus melakukan improvement tapi bisnis bisnis yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil sederhana tidak menunggu sempurna dan mulai dari modal yang dia punya oke teman-teman semuanya so apa yang kemudian menghalangi teman-teman untuk berbisnis karena kenyataannya ternyata orang berbisnis itu dari sesuatu yang kecil yang dia punya jangan pernah bayangkan bisnisnya sekarang seperti apa tapi kalau Anda tanya memulai bisnis seperti apa semuanya memulai bisnis dari kecil dari modal yang mereka punya bukan perencanaan yang mendalam bikin bisnis plan dan lain sebagainya Anda tanya itu ke pengusaha-pengusaha hampir pengusaha-pengusaha yang besar membesarkan bisnisnya tidak menggunakan bisnis plan bisnis plan digunakan untuk mengembangkan bisnis ketika pijat refleksi ini pengen dikembangkan untuk masuk aplikasi baru butuh bisnis plan tapi untuk memulainya dia memulai sederhana membangun efek teman-teman semuanya oke ya yang pertama yang kedua nah ini yang menarik teman-teman ini teman-teman ini menarik nah yang kedua bisnis itu selalu punya dua mata uang apa itu anda bisa untung sekaligus anda bisa rugi ya anda bisa untung sekaligus anda bisa rugi kalau tadi anda sudah punya pengetahuan bahwa memulai bisnis itu bisa dari mana saja dari hal kecil yang kita bisa mulai yang kedua apa aja yang kemudian membuat orang itu memutuskan untuk memulai bisnis atau tidak itu justru berasal dari sini teman-teman semuanya affordable loss affordable loss itu ketika anda berbisnis pertimbangkanlah kerugian yang anda bisa tanggung pertimbangkanlah kerugian yang anda bisa tanggung misalkan teman-teman semuanya kalau anda punya modal 1 juta kemudian anda berbisnis apapun bisnis itu anda bikin apa namanya 1 juta anggaran untuk iklan dan lain sebagainya pertanyaannya kalau itu tidak berhasil pertanyaannya kalau itu tidak berhasil apakah anda akan habis semua modal anda atau anda bisa punya cadangan keuangan yang anda bisa memulai bisnis lain sebagai pembelajaran bisnis pertama jadi prinsipnya begini teman-teman semuanya jadi orang berbisnis itu selalu punya konsekuensi 2 kalau tidak untung ya rugi maka seorang pebisnis yang baik itu ketika dia memulai bisnis dia selalu sadar bahwa dia punya kemungkinan untuk rugi ketika dia punya kemungkinan untuk rugi dia harus mempertimbangkan kira-kira saya kalau rugi ini saya habis semuanya atau saya bisa memulai hal yang baru lagi atau minimal bisnis ini tidak membuat saya jatuh miskin itulah yang kemudian membuat orang itu jadi mudah memulai bisnis misalkan kalau anda punya modal 1 juta tadi maka jangan itu modal satu-satunya tabungan anda maka jangan coba-coba berbisnis dengan modal 1 juta cobalah modal yang kecil kenapa karena kalau resikonya kecil anda akan melihat bisnis itu jadi mudah misalkan anda memilih modal 100 ribu walaupun rugi kan tidak apa-apa kalau anda masih punya 900 ribu dan anda bisa mencoba bisnis yang lain pertanyaannya begini teman-teman semuanya kalau kemudian untuk memulai bisnis butuh modal 1 juta sementara saya punya duit 1 juta pertanyaannya apakah duit 1 juta itu saya masukkan ke bisnis itu jawabannya jangan melakukan itu tapi coba nanti di prinsip ketiga bagilah resiko itu dengan dengan mencari partner ketimbang anda kalau saya 1 juta ini habis maka saya tidak punya apa-apa dan kemudian saya berkesimpulan bisnis itu susah kenapa kalau rugi habis semuanya modal kita habis kita kembali miskin dan lain sebagainya maka salah satu cara meminimalkan resiko kegagalan dalam berbisnis salah satunya adalah mulailah bisnis itu dari modal yang kecil atau ajaklah orang lain sebagai partner supaya apa supaya resikonya bisa ditanggung bersama affordable itu apa bisa bisa dijangkau kerugiannya nah ini yang menarik teman-teman kalau anda punya perspektif ini anda akan melihat bisnis itu mudah bisnis itu sebuah permainan kalau tidak untung ya rugi kalau rugi terus gimana ya kan cadangannya masih ada saya bisa memulai lagi saya bisa memulai lagi tidak tahu nanti keputaran keempat atau bisnis keempat ketiga saya berhasil maka anda akan melihat oh bisnis itu ternyata simple ini tausal entrepreneur tawanya menghitung cost yang diperlukan untuk memulai bekerja dia mengumpulkan biaya jadi saya kalau mau jadi misalkan seperti saya mau buka mau bikin bisnis hijab maka saya harus mengumpulkan modal saya jadi reseller saya tanya jadi reseller berapa ya untuk modal yang premium 20 juta yang silver 10 juta oke saya maka saya akan mati-matian untuk mengumpulkan duit 10 juta baru saya bisa jadi reseller pertanyaannya kalau saya punya duit 1 juta apakah saya bisa memulai bisnis jawabannya bisa nah ini sementara efekturator memulai memikirkan berapa besar yang rela ia korbankan untuk memulai sebuah usaha nah teman-teman semuanya resiko kegagalan dalam berbisnis angka bisa apa namanya bisa bisa menanggung kegagalan dalam bisnis setiap orang berbeda-beda mungkin buat pengusaha yang besar duit 100 juta itu kecil tapi buat kita 1 juta saja sudah besar maka mulailah bisnis dari nilai yang resikonya bisa Anda tanggung kenapa kalau Anda bisa tanggung Anda bisa melihat bisnis itu mudah oke paham teman-teman ya jadi kalau yang tadi mulai dari yang kecil yang kedua jangan lupa bisnis itu bisa rugi maka kalau Anda berbisnis menggunakan uang gunakan uang yang kerugianya itu Anda masih bisa tanggung jangan memulai bisnis yang kerugianya tidak Anda bisa tanggung nah ini contohnya teman-teman semuanya saya memulai bisnis X saya perlu 2M untuk memulainya saat ini saya punya 250 juta maka saya perlu mengumpulkan 1M 750 juta lagi sebelum memulai bisnis sepenuhkan seperti itu kalau di awal butuh modal 2 miliar maka harus dikumpulkan 2 miliar kalau tidak sampai 2M ya tidak bisa bisnis sementara efektuasi melihatnya seperti ini saya sudah lama ingin jadi entrepreneur yang saya punya saya sudah nabung 2 tahun uang 250 juta maka 250 juta inilah modal saya terbaik untuk memulai bisnis tanpa harus nunggu 2M yang kedua jika bisnis ini tidak berhasil saya akan kembali bekerja di perusahaan setelah 2 tahun itu atau paling tidak Anda gunakan 125 juta untuk memulai bisnis dan 125 juta Anda bisa mulai Anda bisa tarik teman Anda untuk jadi pemodal supaya apa supaya resikonya bisa di tanggung kan kalau rugi masih punya duit 125 duit 125 ini bisa digunakan untuk jalankan hidup atau memulai bisnis baru jadi efektuasi itu prinsipnya seperti itu dia paham bahwa bisnis itu punya resiko untuk gagal maka saya harus menghitung kira-kira kalau bisnis ini benar-benar gagal saya masih bisa tanggung nggak kalau nggak bisa ya sudah berapa angkanya yang saya bisa tanggung bukan kemudian dia memutuskan untuk tidak berbisnis tidak semua bisnis selalu punya resiko tapi Anda harus tentukan resiko seberapa besar yang Anda bisa tanggung ini teman-teman semuanya caranya bagaimana bisa meminilahkan adik bisa partner bisa apa namanya pinjem bank dan lain sebagainya nah ini jadi start small prinsip ini mengajak kita memulai sesuatu dari yang kecil dengan cost dan kerugian yang mampu kita tanggung jangan mengambil resiko yang terlalu besar seperti tadi yang di awal apa teman-teman yang pertama ber-in-hand mulai dari yang Anda punya yang kedua ketika Anda memulai tolong dipertimbangkan kerugianya seberapa besar jangan kemudian meresikokan terlalu besar hitung kerugianya yang Anda bisa tanggung ingat setiap orang punya kapasitas merugi yang berbeda-beda ya tidak tentu ada yang bilang namanya bisnis ya wajarlah kalau hilang 10 juta ya buat orang yang punya modal besar 1M 10 juta tidak ada artinya tapi buat orang yang punya modal 10 juta Anda harus mempertimbangkan berapa nilai yang Anda bisa korbankan untuk menjalani sebuah bisnis yang penting bisnisnya jalan ya Anda memjalankan bisnis dengan resiko kegagalan yang Anda bisa tanggung oke ada pertanyaan dari dua tadi dua teori tadi yuk silahkan sebelum saya lanjut ada pertanyaan silahkan teman-teman dua prinsip tadi mulai dari yang Anda punya yang pertama jangan mulai dari yang Anda tidak punya yang kedua adalah jika Anda memulai bisnis bisnis itu punya konsekuensi untuk untung dan rugi kalau untung sudah tidak usah dibahas semuanya senang tapi kalau rugi Anda harus mulai berhitung kira-kira kalau rugi saya masih bisa terima tidak nilai kerugian mulai dari yang kecil mulai dari kerugian yang Anda bisa tanggung kenapa kalau kerugian Anda bisa tanggung Anda melihat bahwa bisnis itu kalau gagal saya dapat pelajaran dulu saya gagal karena ini dulu saya gagal karena customer saya ternyata tidak cocok harganya kemahalan oke yang pertama gagal yang kedua saya akan bikin produk baru harganya lebih murah atau kemasannya saya perbagi atau segmen pasar saya dulu saya di keluarga sekarang karena gagal ternyata saya tahu pasar saya lebih produk saya lebih banyak dibutuhkan oleh anak-anak muda maka di bisnis saya kedua saya akan coba di anak muda oh ternyata rugi lagi oke tapi kan saya sudah hitung ruginya itu saya masih bisa tanggung masih ada modal kok ini masih ada 10 juta lagi ya sudah lah 5 juta saya pakai untuk memutar bisnis saya ketiga dan ketiga baru bisnis ini berhasil nah maka sebenarnya kerugian-kerugian saya di awal tidak ada artinya karena sudah tercover oleh keuntungan bisnis ketiga saya tapi Anda harus punya nafas panjang untuk mencoba bisnis-bisnis baru mencoba bisnis karena bisnis ini selalu punya konsekuensi bergagalan maka coba hitung kapasitas Anda gagal itu sampai sekuat kalau tidak kuat untuk menanggung kerugian ya ajak partner Anda yuk partneran ya memang keuntungannya jadi lebih kecil tapi kan kerugiannya juga jadi lebih kecil oke silahkan teman-teman Pak Eko saya mau tanya Pak Eko yang ini luar biasa bagus ini Pak Eko Pak Eko kadang-kadang alasan mahasiswa itu saya tidak punya passion untuk menjadi entrepreneur untuk menjadi wira usahawan mereka itu modal punya duit punya semuanya punya nah ini bagaimana mengatasi masalah passion ini Pak oke 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 yang menarik passion ini sering kali jadi ini jadi pertanyaan passion itu betul passion itu kan membuat kita passion itu kan membuat kita punya energi lebih meskipun tadi misalkan rugi saya senang ya Pak saya ini senang desain Pak saya ini senang motret begitu pertama tidak ada yang beli tapi saya kekeh saya berusaha memulai lagi meskipun saya sudah invest rugi tapi saya senang saya bisa memulai lagi itu lebih baik memang passion itu membuat Anda jadi lebih apa namanya lebih lebih punya apa ya lebih punya energi yang lebih dalam memulai bisnis tapi ternyata passion saja itu tidak cukup teman-teman kadang-kadang Anda lihat tadi efektuation yang pertama kadang-kadang kita ini tidak punya passion kadang-kadang kita tidak punya passion di situ misalkan itu tadi kalau yang teman-teman lihat di pertama tadi itu kan kayaknya kan by accident ini kan juga pertanyaan buat Pak Indro apa betul begitu Bapak dulu kecil itu punya passion untuk jadi pengajar saya kalau teman-teman lihat gitu kita ini yang senior-senior itu sering kali katanya kepleset saya ini tidak sengaja jadi itu kayak guyonan tapi realitanya memang seperti itu bahkan dan itu juga terjadi di pebisnis kadang-kadang tidak punya passion tidak punya passion tapi yang ada itu dan dia serius tadi do the doable yang ada di depan ini saya ini sudah pengangguran Pak setahun ya sudah ditawari jadi supir ambulan supir ambulan COVID seperti yang kemarin perumahan saya lakukan itu recruitment Pak nanti diajarin protokol kesehatan bisa jadi Anda tidak punya passion aduh ini pekerjaan bahaya aku tidak ada passion tapi bagaimana ini yang saya bisa lakukan saya sudah nikah anak saya mau makan apa dia kemudian jadi seorang driver kembulan korban COVID lalu selama menjalani proses itu nanti di prinsip ketiga Pak dia berpikir iya nih ini potensi bisnis yang menarik kebutuhannya besar tapi yang kemudian menjadi sukarelawan atau demonnya itu tidak ada supplynya tidak ada bagaimana caranya membuat ini semuanya bisa ada demon bagaimana saya bisa memberikan supply jadi ketika dia nyetir itu dia tidak efektuator itu ketika dia menjalani bisnis dia tidak berhenti pada step itu saja Pak teman-teman jadi dia di proses ketiga nanti dia akan berpikir inovatif bagaimana ya supaya nyetir menjadi supir ambulan organ COVID itu sama amannya dengan yang non-COVID gimana ya cara protokol kesehatannya yang mudah yang simple karena ini jelas banyak kebutuhannya seorang efektuator pada awalnya memulainya kadang-kadang terpaksa Pak tidak ada patient tapi begitu dia menjalani dia melihat opportunity opportunity yang lain yang kemudian opportunity semakin membuka nah pertanyaannya kalau dia tidak mengambil peluang untuk menjadi supir ambulan COVID tadi itu kira-kira terbuka tidak kesempatan untuk membuka bisnis-bisnis yang lain itu bisa jadi supirnya itu mikir begini ternyata yang masalah itu tidak cuma ini ya tidak cuma supirnya tapi banyak hal yang kemudian kawan-kawan kesehatan yang wah ini saya bisa bayangkan kalau saya bisa buka guru pemakaman COVID di luar rumah sakit itu orang mau bayar mahal terutama saya mengambil segmen menengah ke atas nah pertanyaannya Anda punya passion gak untuk masuk ke situ di awalnya enggak justru itu Anda hindari itu terpaksa Pak saya ini butuh makan ditawari pekerjaan itu ya sudah kalau ngomong passion jangan enggak ada sama sekali Pak itu keterpaksaan saya kecelakaan Pak masuk situ tapi begitu saya kecelakaan saya melihat oh ada obok termitif besar ternyata di situ dan disitulah nilai kecuali saya setuju Pak passion itu penting tapi passion itu bisa dibangun oke sama-sama ayo ada pertanyaan teman-teman dari dua prinsip tadi silahkan apa berarti ada dengan hoki juga ya Pak berarti ya bukan hoki Pak ini Pak apa namanya memang kadang-kadang enggak sengaja kuator itu akan mengeksplorasi lebih dalam dia tidak berhenti pada satu titik itu kuncinya di situ Pak mungkin memulainya itu sederhana tapi ketika dia menjalannya itu jadi lebih komplek nah itu nanti prinsip prinsip ketiga ini nah ini ini yang menarik be fleksibel lakukan inovasi inovasi dan punya lah rencana cadangan seorang entrepreneur seorang efektuator itu selalu terbuka terhadap kejutan-kejutan yang berasal dari ketidakpastian jadi be fleksibel dengan tujuan Anda saya ini pengen jadi pegawai kantoran saya pengen jadi dosen tapi peluang yang ada jadi sopir ambulan ya sudah saya masuk di situ kadang-kadang seperti itu Pak ini yang menarik nah ini ada namanya Lemonade Principle ya Lemonade Principle itu be fleksibel Lemonade Principle itu apa luweslah dengan ini apa namanya luweslah dengan apa yang Anda hadapi sekarang ini jangan takut yang Anda hadapi sekarang ini tanggap untuk kemudian Anda inovasi di proses berikutnya nah prinsipnya ini ketika hidup itu masam mata bikinlah maka jualah lemon katanya orang boleh kalau hidupmu itu banyak hanya ini apa namanya nggak ada manis-manisnya maka jualah apa jus jus lemon entrepreneur sejati merubah peluang menjadi sesuatu yang menguntungkan nah ini yang membedakan entrepreneur efektuator dengan yang satunya jadi efektuator itu tahu kondisi ideal itu tidak akan pernah dia dapatkan justru fleksibilitas yang dia harus lakukan makanya kuncinya inovasi banyak hal yang tak terduga bisnis itu bisa untung bisa rugi ya maka Anda harus punya apa ya punya rencana plan B plan C apalagi sekarang teman-teman sekarang ini kan pusing sudah bikin cafe waduh modalnya udah ngumpulin teman-teman udah launching seminggu PPKM bingung pak jualan online belum siap akhirnya jualan via WA sudah mulai bagus sudah mulai bagus ya lalu ada boleh jualan kena PPKM lagi dan lain sebagain jadi kita ini harus apa ya punya inovasi yang cepat harus fleksibel hari ini harus bagaimana seperti ini ini kalau zoom saya mati gimana saya harus punya punya skenario nah pebisnis itu seperti itu teman-teman semuanya jadi dia memulai dari hal yang kecil dia mempertimbangkan kerugian yang dia bisa tanggung dan yang ketiga dia juga harus menyiapkan hal-hal yang tidak terduga seperti tadi kalau kalau rugi gimana apa anak istri saya juga harus ngemper itu saya harus punya planning apa saya titipkan mertua dulu atau bagaimana itu fleksibilitasnya seorang pengusaha nah ini saat menulis bisnis brand supermarket Thomas Time buat kehabisan pita printer saat liburan tidak ada toko stationery yang buka maka dia kok jadi ketikir oh ini kayaknya perlu ini untuk kemudian ada toko stationery yang buka hari minggu kenapa karena kadang-kadang pekerjaan deadline hari Senin itu dikerjakannya hari minggu nah kadang-kadang ide bisnis itu dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dia fleksibel nah di matahari memulai bisnisnya dari abel-abel dia pribadi ini juga teman-teman kan ini apa namanya populer ini pak apa namanya ini brownies brownies itu kan mau bikin roti kukus tidak jadi bantap rotinya maka dia imprusi demikian rupa dijual dia bilang ini roti kukus yang lebih berisi nah roti kukus yang lebih berisi atau versi apa ya versi versi baru dari roti kukus cocok buat anda yang coklat yang lebih banyak coklat lover roti kukus buat coklat lover lo kok bantat iya karena ini khusus untuk coklat lover jadi kadang-kadang bisnis ini gak sengaja pak bikin roti bantat lalu jadilah bonus bikin adang masak masak apa namanya nasi kebanyakan kebanyakan apa namanya air jadi kubur tinggal ditambahkan bawang barang goreng kasih suiran ayam maka jadilah kubur cocok untuk meningkatkan imun bukan yang keras-keras classy food katanya ngunyahnya gak usah gak usah ngunyah banyak-banyak langsung kawan post-e juga begitu ini produk gagal yang kemudian dia impu sedemikian rupa kemudian menjadi produk yang berhasil nah prinsip ketiga lemonade itu seperti itu pak jadi pengusaha itu punya daya inovasi keluasan yang tinggi ketika dia mengalami kegagalan dia harus siapkan skenario berikutnya bisa jadi satu dua tiga gagal dan yang keempat dia menemukan core bisnisnya bisnis sesungguhnya jarang sekali orang itu bisa berhasil di bisnis pertamanya kadang-kadang juga gak sengaja teman saya bisnis kambing etawa gak berhasil pak tapi tau gak pak yang dia geruti sekarang dia menjadi pengepul potoran etawa sejauh timur karena ada sebuah industri yang membutuhkan potoran kambing etawa pertanyaan saya kalau dia gak rugi bisnis kambing etawa bisa ketemu gak opportunity kita gak bisa itu prinsip yang ketiga prinsip yang keempat ini yang menarik orang-orang yang sukses berbisnis itu ternyata bukan idenya yang bagus pak bukan peluangnya yang besar tapi orang-orang bisnis yang sukses itu adalah orang yang punya partner yang pekat ini ini yang senior-senior ketawa kadang-kadang peluangnya besar potensial keuntungannya tinggi tapi salah partner habis pak sebesar apapun opportunity nah efektuation ini mengajarkan begini bisnis yang besar itu dimulai dari komitmen bersama oleh partner-partner yang memang sevisi meskipun dia gak ngerti bisnis itu seperti apa misal misal saya dekat sama pak indro saya bilang pak indro mau gak naruh uang ikut di bisnis properti pak indro gak ngerti properti itu apa wah saya ini gak ngerti nah itu kalau anda tidak mengerti sesuatu jangan pernah sekalipun anda berbisnis disitu tapi efektuation berbicara berbeda pak indro tanya saya pak eko melu gak saya ikut pak saya naruh duit satu m ya sudah lah kalau pak eko ikut saya ikut tapi saya ikut 500 kenapa pak indro masuk ke bisnis yang jelas-jelas pak indro gak ngerti bisnis itu dan resikonya kenapa karena dia percaya sama saya kalau saya naruh satu m berarti itu punya potensi ya jadi bisnis yang baik itu dimulai dari ketemu orang yang tepat dulu lalu bikin bisnis bukan dibalik pak bikin bisnis lalu cari orangnya siapa ya manajernya ini kadang-kadang gak sengaja kita reuni begitu sekarang gimana pak indro ini dari ketemu itu gak sengaja karena kedekatan kita cocok sama orangnya baru mikirin pak indro enaknya bisnis apa ya nah pandang-kadang itu seperti itu pak menariknya bisnis itu kadang-kadang gak sengaja kita bisnis bukan karena kita pinter bisnis teman-teman semuanya tidak kadang-kadang ada banyak orang punya perusahaan seperti Abu Rizal Bakri bisnisnya banyak bukan karena dia pinter mengelola semua bisnis yang enggak tapi karena dia dapat orang-orang terbaik untuk mengelola bisnis maka bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai dari orang crazy guild itu ini kain perca ya jadi menemukan orang yang tepat itu bisa mengurangi resiko kegagalan resiko dari tadi hal-hal yang tidak terduga karena bisnis itu memang tidak terduga tidak pastinya sangat tinggi teman-teman maka disarankan untuk berkolaborasi bahasa sederhananya jadi bisnis itu jangan dikerjakan sendiri jangan dimakan sendiri untungnya kenapa kalau Anda makan untung sendiri kalau rugi ya dimakan sendiri maka berpaterlah dengan orang-orang yang tepat berpater dengan orang-orang yang sevisi kenapa karena bisnis itu urusannya jangka panjang bukan jangka pendek urusannya bukan cuman keuntungan 1-2 tahun tapi panjang maka carilah partner yang tepat ini teman-teman ini penting teman-teman kalau di prinsip startup ada yang namanya hustler hipster dan hacker ada orang yang jago IT ada orang yang ngerti bisnis ada orang yang ngerti customer ada orang yang ngerti design itu harus ketemu dalam satu tim yang kuat kalau mau punya seperti itu jangan semuanya orang ekonomi susah siapa yang kemudian ngerjain operasionalnya maka carilah tim tim itu apa gunanya supaya menemukan orang yang tepat dengan passion passion itu passion untuk membuat bukan passion ini passion untuk kemudian membuat bisnis bisnis ini konkret itu lebih penting daripada rencana bisnis itu sendiri plan is useless jika tim melakukan kesalahan dan tidak belajar dari situ nah ini berinteraksi dengan orang yang dikenal buatlah komitmen bentuk partnership organisme membuat komitmen nyata dan bersama-sama menciptakan masa dengan anda bisnis itu bukan pekerjaan ringan teman-teman semuanya napasnya harus panjang maka carilah partner supaya apa bisa ngumpulin modal kecil-kecil resikonya bisa dibagi maka pastikan anda dalam berbisnis tidak anda lakukan sendiri entrepreneur yang baik itu justru orang yang sangat percaya sama orang lain suka mendelegasikan kadang-kadang dia tidak ahli tapi dia pinter memilih partner teman-teman bisa tanya dosen-dosen senior kadang-kadang peluangnya kecil tapi kalau ketemu partner yang tepat jadi peluangnya besar duitnya besar tapi kalau salah ketemu partner bisa ditipu kita dan seterusnya jadi penting untuk kemudian membangun memulai bisnis itu dengan orang lain orang lain yang siapa yang bisa mengisi kekurangan kita yang bisa berbagi resiko dengan kita saya tidak punya modal dia punya modal saya punya keahlian maka kita bisa kolaborasi untuk membangun sebuah bisnis mengurangi ketidakpastian dan seterusnya anda bisa masukkan orang lain yang kemudian bisa membuat bisnis ini berjalan nah ini seperti ini jadi penting teman-teman makanya kita bagi menjadi squad supaya teman-teman punya pengalaman bisnis itu harus bersama harus secara tim harus bagi peran tidak bisa anda jadi superman makanya dalam workshop ini kan dibagi jadi kelompok oke ya itu prinsip yang keempat prinsip yang kelima nah ini yang menarik teman-teman bisnis itu apa ya bisnis itu yang dihadapi adalah ketidakpastian teman-teman harus ingat beda teman-teman nanti kalau lulus pilihannya pasti dua mau jadi profesional atau jadi berbisnis kalau jadi profesional maka masa depannya pasti tiap bulan pasti ada gaji ada transferan sekian upiah dan lain sebagainya tapi jumlahnya juga pasti sementara kalau teman-teman jadi pebisnis pebisnis itu tidak pasti teman-teman semuanya kadang untung kadang rugi kadang ada transferan kadang tidak ada kalaupun ada jumlahnya juga tidak pasti kadang kecil kadang besar kadang besar sekali nah itu keuntungannya ya maka pertanyaannya begini siapa yang paling bisa mempengaruhi karena pebisnis itu bekerja untuk dia sendiri jadi siapa yang paling bisa mempengaruhi bagaimana bisnis ini berjalan ternyata bisnis itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya atau perseorangan tim dari bisnis itu sendiri kenapa ini yang menarik jadi pebisnis jadi begini bisnis itu kan menghadapi ketidakpastian besok ini bisa makan gak ya ada order gak ya ada yang beli gak ya itu kan gak pasti beda sama mohon maaf profesional dari negeri misalkan itu semuanya pasti sepi gak sepi mau senyum gak senyum ya dibayar tapi kalau anda punya bisnis sendiri anda gak ramah sama customer anda ingkar janji memberikan pelayanan yang gak baik maka besok bisa anda tidak punya order tidak berjalan bisnis ini dengan baik maka pertanyaannya adalah terus bagaimana menghadapi ketidakpastian di masa depan maka yang paling menentukan bagaimana bisnis ini bisa pasti dapat order misalkan bisa terkontrol terkontrol itu maksudnya bisa dapat continue order terus bisa dipredisi kira-kira bulan depan ini order saya berapa ya itu sangat ditentukan oleh pemilik bisnisnya sendiri tidak ditentukan faktor eksternal teman-teman tahu meskipun sekarang ini PSBB PPKM dan lain sebagainya banyak bisnis-bisnis yang tutup teman-teman semuanya tapi jangan salah meskipun banyak bisnis yang tutup banyak juga bisnis yang justru jaya di masa pandemi sekarang ini terus bedanya apa bedanya ada di leadernya teman-teman semuanya leadernya yang kemudian jeli dia bisa mengendalikan dan dia bisa lihat opportunity-nya peluangnya apa nah ini yang menarik nah ini ini menarik teman-teman semuanya masa depan itu gak bisa dikontrol ya kan besok ini PSBB COVID ini sampai kapan maka yang paling bisa dilakukan adalah mengambil inisiatif meskipun besok PSBB saya harus mulai mikir kira-kira saya jualan di mana ya kalau cafe saya ditutup saya harus buka di mana ya Instagram saya lakukan foto produk saya lakukan saya daftar gofood saya lakukan saya tahu masa depan ini gak pasti maka saya harus menciptakannya saya gak peduli pokoknya saya coba saja hadir di semua marketplace kok bisa mas iya karena saya gak tahu masa depan ya saya harus menciptakannya saya harus menciptakan pasar-pasar baru kan orang gak boleh kongko sekarang dia ada di hp ya sudah saya datangi apakah ada kepastian untuk ada di situ ya gak ada yang pasti tapi kan kalau gak pasti saya bisa berubah prinsip ketiga lemonade tadi kalau saya jualan via Instagram gak laku ya saya coba via gofood kalau gak laku saya coba via WA kalau gak laku saya coba lagi saya punya inovasi-inovasi yang gitu kenapa ya meskipun gak pasti saya harus menciptakan inisiatif-inisiatif sendiri sehingga nanti bisa ketemu solusinya seperti apa yang pertama yang kedua bagaimana cara kita bertahan di lingkungan yang kita gak bisa kontrol teman-teman huanya bisnis itu gak pasti caranya gimana ya supaya kita bisa dapat peluang sekarang peluangnya ada di online saya gak bisa online saya telat ini saya ini dapet misalkan orang tua Anda maka yang dilakukan adalah kalau saya menciptakan saya terpaksa masuk online saya gak punya emunya maka yang dilakukan adalah co-create kerjasama dengan orang yang lain dilihat sekitar ada influencer gak mau gak masarin produk saya motor produk saya tapi saya gak bisa bayar bagi hasil ya itu yang harus dilakukan pebisnis meskipun kondisinya gak pasti seorang efektuator bisa meminimalkan ketidakpastian dengan apa dengan berpartner dengan orang lain ini ini banyak dilakukan bahkan perusahaan besar sekarang melakukan ini teman-teman seperti tadi saya gak tahu bisnis properti tapi saya kok pengen dapet cuan dari bisnis properti katanya bisnis properti itu lagi hot sekarang maka saya cari teman saya siapa ya justru saya gak terjun ke properti saya cari orang yang paham bisnis properti saya lalu kerja sama itu cara saya mengontrol masa depan yang ketiga yang menarik terus kalau yang dilakukan semuanya tidak berjalan mulus apa yang harus dilakukan ya saya terus jalan saja sampai saya pada batas saya bisa meresikokan keuangan saya ya ini affordable loss kalau semuanya gak pasti ya sudah ini gak tahu covidnya sampai kapan ya sudah saya nyoba saja saya tak nyobalah iklan di instagram duit saya tinggal 10 juta nih cafe saya tutup ya sudah saya nyoba di instagram nyoba berapa iklan 1 juta buat 2 minggu kalau gak berhasil ya sudah saya berhenti saya nyoba yang lain saya nyoba yang lain yang penting 1 juta itu saya lihat sebagai sebuah nilai yang saya bisa tanggung ketimbang saya diam saja gak melakukan action artinya saya kalau gak melakukan action saya tidak bisa membentuk masa depan saya ya teman-teman ya prinsipnya seperti itu pilot in plane jadi kondisi segenting apapun yang paling berpengaruh dari sebuah bisnis adalah pemiliknya jadi kalau sekarang banyak orang mengelut yes semuanya sulit tapi jangan salah seorang pemimpin pemimpin bisnis yang kreatif justru bisa menangkap sebuah kesempatan dalam kesempitan kondisi sekarang dan itu dilakukan oleh seorang efek dalam kondisi terdesak pilot yang berpengalaman bisnis itu selalu punya konsekuensi rugi teman-teman semuanya maka hitung berapa kerugian yang anda bisa panggung dan yang kedua anda harus bisa membawa bisnis ini dalam kondisi yang meskipun semuanya meskipun pesawatnya mau jatuh tapi anda harus bisa mendapatkan pesawatnya dengan selamat nah kuncinya ini teman-teman semuanya ini yang sekarang kita lakukan teman-teman masa depan itu tidak bisa kita kontrol tidak bisa kita prediksi ini jadi kalau anda tidak bisa mengontrol dan tidak bisa memprediksi maka ada pilihan yang anda bisa lakukan yang pertama beradaptasi sekarang musimnya jualan masker bikin masker nanti jualan apa anda berubah ada bisnis online anda jualan hijab misalkan online jadi reseller produk kesehatan anda masuk di situ cuman yang ini jadi capek teman-teman semuanya anda beradaptasi terus itu dengan ketidakpastian dari capek maka anda punya pilihan untuk masuk ke sini saya ini bisa prediksi biasanya kalau ini anda yang pinter itu biasanya di sini di plan direncanakan kayaknya ini meskipun PSBB cafe tutup tapi orang itu selalu punya kebutuhan makan kira-kira apa ya frozen food kayaknya sudah ini kayaknya frozen food ini tidak ada matinya maka kayaknya saya harus bisnis frozen food kenapa karena permintaannya juga banyak dan frozen food hari ini juga ternyata memasak di rumah bisa seenak makan-makanan di restoran bintang 5 sekarang semua restoran bintang 5 punya versi frozen foodnya jadi kayaknya kalau saya masuk di frozen food ini bisnis yang potensial meskipun PSBB sekalipun lockdown sekalipun orang masih butuh makan nah ini hasil planning teman-teman semuanya kenapa karena Anda bisa prediksi sementara Anda juga nggak bisa kontrol PSBB atau tidak tapi meskipun PSBB dan tidak Anda enteng kenapa karena ada kebutuhan untuk makanan jadi Anda bikin perencanaan untuk bikin frozen food di sini atau ini yang menarik teman-teman semuanya atau yang di sini ini namanya go create go create itu begini Anda tidak bisa memprediksi besok itu mau frozen mau PPM PPKM atau tidak kira-kira COVID ini sampai kapan ya dan lain sebagainya kira-kira kuliah masuk atau enggak maka ketika Anda menjadi seorang bebisnis yang Anda nggak mau pusing besok mau PPKM atau tidak tapi saya pengen bisnis saya berjalan saya pengen dapat cuan dari situ dan ini biasanya dilakukan efektuator mereka memilih untuk masuk di sini masa depan nggak bisa diprediksi low ini tapi saya pengen ngontrol caranya bagaimana kerjasama semuanya cooperation kalau saya lihat masa depan itu nggak pasti tapi orang punya kebutuhan untuk makan tetap saya pengen bisnis makanan sementara saya nggak bisa bisnis makanan maka saya memutuskan untuk co-creation kerjasama dengan orang yang punya bisnis frozen food saya jadi reseller frozen food saya kerjasama sama orang yang pintar masak saya datangin orang yang punya resto yang restonya tutup gara-gara PPKM saya tawarin mau nggak jualin produk kamu tapi aku frozen food versi tak somo yang biasanya kamu jual on-site bisa nggak nah disini ketemu jadi efektuator itu paham dia pengen dapat keuntungan itu bukan dia kerjakan sendiri tapi dia terkolaborasi dengan lain nah ini efektuator disini sementara yang disini ini biasanya perusahaan besar perusahaan besar itu begitu dia bisa memprediksi masa depan oh ini kebutuhan masker ini tambah lama tambah tinggi meskipun sudah landai tapi masker menjadi gaya hidup maka dia bisa memprediksi sekaligus dia punya kontrol contohnya apa ini pabrik-pabrik besar pengusaha yang duitnya nggak ada batasnya dia bikin apa bikin pabrik disini persisten persisten itu apa pokoknya kegeh saya mau bikin pabrik masker pabrik saya yang semula bikin apa namanya bikin hijab saya ubah menjadi bikin masker hijabnya sementara saya tutup sekarang saya bikin masker semuanya kenapa karena dia punya kontrol dia punya mesin dia punya tenaga kerja dia punya modal dia besar dan dia tahu trend ke depan seperti apa maka dia persisten ini orang yang duitnya banyak ini orang yang ribet karena dia harus beradaptasi dengan perubahan ini orang yang cenderung merencanakan tapi dia mengeksekusi sendiri inilah efektuator dia paham masa depan itu nggak bisa diprediksi tapi dia pengen mendapatkan keuntungan dari masa depan yang tidak diprediksi maka seorang efektuator selalu membuka pintu untuk berpartner dengan orang lain kenapa karena dia tidak bisa menangkap opportunity bisnis itu sendirian prinsip keberapa tadi prinsip keempat basic build jadi dia cari orang yang tepat seorang efektuator itu pintar cari partner apa ya oh ini ada peluang ini nggak dia nggak harus kerjain sendiri jadi dia cari partner yang tepat orang yang dia bisa percaya untuk menangkap peluang bisnis jadi teman-teman semuanya efektuator itu sekali lagi dia paham peluangnya tapi dia tidak mengeksekusinya sendiri cari orang yang cepat untuk mengambil peluang itu nah ini yang menarik terakhir teman-teman semuanya kelebihan seorang efektuator adalah ini ini keterampilan seorang efektuator efektuator itu anda lihat ini anda harus bangun kebiasaan ini kalau anda lihat teman anda punya bisnis ada toko bakso di sebelah anda rami pertanyaan saya anda mau nggak tanya ke mereka tanya begini mas jualan bakso itu sehari habis berapa kilo daging saya yakin nggak banyak orang yang kemudian berani tanya seperti itu tepo dengan pertanyaan seperti itu kenapa karena takut nggak dijawab ya atau sok tahu itu aman kok pengen tahu aja sudah kalau mau makan bakso ya makan saja nggak usah tanya omsetnya berapa habis daging berapa berapa gelas nggak usah tanya yang penting makan enak bayar selesai anda tahu teman-teman semuanya seorang efektuator belajar bisnis itu dengan banyak bertanya teman-teman coba anda lakukan praktek ini setiap anda ketemu pengusaha yang anda lihat berhasil tanya dia pak untung nggak pak bisnisnya selama pandemi ini naik atau turun naik berapa kebanyakan dari kita sungkan pertanyaan saya buat teman-teman apa ruginya kalau anda bertanya nggak ada teman-teman nggak ada yang rugi kalaupun dia mau jawab itu luar biasa sebuah informasi buat teman-teman bahwa bisnis ini ternyata berkembang selama pandemi tapi kalaupun dia nggak jawab it's okay nggak masalah tugas anda itu cuma tanya urusan jawab atau tidak emangnya anda siapa minta harus dijawab semuanya kalaupun dia mau jawab alhamdulillah kalau nggak ya sudah nggak ada masalah no hard feeling jangan baperan anda tanya saja jangan berharap orang menjawab tapi bayangkan kalau anda mereka menjawab dan anda lihat ternyata jualan frozen food gede banget keuntungannya jual pentol gede banget saya bisa ini nggak bisa dapat nomor telepon suppliernya kadang-kadang nggak dikasih it's okay memangnya siapa anda harus dijawab dikasih nomor telepon suppliernya tapi anda jadi punya data ternyata bisnis ini gede ini peluang buat kita informasi kuat itu informasi penting itu tidak akan anda dapatkan kalau anda nggak tanya jadi biasakan dalam melihat hal yang seperti ini kalau anda mau belajar berbisnis biasakan untuk bertanya tapi jangan baperan jangan berharap semua pertanyaan anda tentang bisnis itu dijawab oleh yang bersangkutan tapi kalau pun nggak dijawab anda ada masalah cuma tanya tugas anda itu tanya tanya dan orang bisa jawab bisa juga tidak disitulah awal anda memahami bisnis itu seperti apa so saya simpulkan yang pertama berin hand mulai dari yang anda punya jangan mulai dari yang anda tidak punya yang kedua selalu mulai bisnis dari resiko yang anda bisa tanggung karena bisnis selalu punya dua konsekuensi kalau tidak untung ya rugi maka kalau rugi hitung berapa kerugian yang anda bisa tanggung sehingga anda bisa memulai bisnis lagi anda bisa belajar dari bisnis sebelumnya yang gampang maka jangan habiskan modal anda di bisnis pertama yang ketiga seorang efektuator itu menjadi seorang yang fleksibel dia menjadi seorang inovator yang punya rencana meskipun kondisi terburuk bisa terjadi bisnisnya gagal dia selalu bisa membalik apa peluang dibalik kegagalan saya di bisnis namanya pivot mengubah bisnisnya kalau ini saya jual ke ibu-ibu tidak laku terus kira-kira di mana oh ternyata lebih laku di anak muda anak muda ternyata tidak semua anak muda mau oh ternyata anak muda yang cewek ternyata cewek enggak cuman cewek cewek yang belum remaja anak SD nah proses itu anda harus fleksibel coba plan A plan B plan C dan lain sebagainya sampai anda menemukan yang keempat efektuator yang baik bukan seorang yang jago berbisnis terus terang saja seorang efektuator yang baik adalah seorang yang pandai mencari partner untuk menangkap opportunity bisnis yang terbaik jadi temukan dulu partner bisnis terbaiknya baru tangkap peluang terbaiknya dan yang terakhir pilot in plane masa depan tidak bisa kita prediksi maka kecakapan seorang pemimpin bisnis menjadi menjadi kunci untuk kemudian menangkap ketidakpastian ini cara yang paling baik seorang pemimpin untuk mengurangi resiko ketidakpastian di masa depan bisa jadi dia membuat perencanaan yang kuat bisa jadi dia beradaptasi fleksibel bontakan di bisnis sesuai dengan kebutuhan bisa juga dia berpartner dengan orang lain supaya dia tidak terlalu banyak upaya yang dia lakukan tapi dia menambah partner nambah tim sehingga dia bisa menangkap peluang ataupun ketika dia bisa punya data dia punya capital dia bisa menangkap peluang bisnis itu dengan baik itu pengantar saya teman-teman dari efektuation yuk silahkan kalau ada pertanyaan Eko saya mau tanya pak ya silahkan pak biasanya prosentase keberhasilan antara logical causal dengan efektuation itu lebih lebih besar mana pak menurut pengalaman bapak yang banyak membina ini oke kira-kira yang mana pak dengan kondisi semakin tidak pasti sekarang ini sekarang ini kan semakin tidak pasti pak anda punya duit besar modal besar pun teman-teman teman-teman tidak usah khawatir kalau anda merasa rendah hati saya ini tidak punya modal teman-teman tahu tidak para pengusaha yang modalnya tidak terbatas itu sekarang juga lagi bingung itu letak taruh di mana yang punya duit saja bingung sekarang ini kenapa karena kondisinya tidak pasti maka pertanyaan pak indonesia terjawab sebenarnya apalagi kondisi sekarang ini justru efektuation itulah yang lebih relevan karena apa karena kondisi kepastiannya tidak tinggi pak tapi saya tidak seperti tadi saya punya duit saya takut menaruh ini tapi begitu saya ketemu pak indro saya ketemu partner yang ini teman lama saya saya tahu dia reputasinya saya tahu rumahnya istri saya sahabatnya dia waktu pak indro saya nitip dana saya daripada di bank selalu di pola selesai pak itu bisa jadi bisnis baru seperti itu pak jadi efektuation ini dengan kondisi bisnis yang semakin tidak bisa diprediksi efektuasi ini menjadi terbukti seperti tadi saya tidak paham bisnis saya takut resikonya ya sudah saya titipkan orang tapi ketika saya titip ke pak indro tidak tak serahin semuanya pak coba titip 10 juta pak berhasil dari jalan jadi bukan karena saya kenal baik sama pak indro sahabat saya terus tak titipkan semua aset saya ke pak indro bisa ablas pak ambiar maka saya coba kecil oh gak apa-apa namanya coba-coba 10 juta it's okay karena apa pak bukan saya mentang-mentang saya pun banyak tidak tapi bisnis itu harus dimulai dari itu di tag kecil dulu istilahnya test the water 10 juta masuk gak ternyata gagal tapi hasilnya apa pak oh kemarin kita salah pak strategi harusnya niklannya bukan di facebook pak ekor karena sekarang instagram pak oke pak saya masuk lagi pak jadi pada intinya gini pak nanti kan kita memberikan bimbingan pada PMI adalah bagaimana membuat PMI itu yakin dengan efektuation ini gitu ya pak intinya betul pak jadi ini lah konsepnya nanti mungkin pak ekor bisa memberikan pengajaran pada saya dan teman-teman yang lainnya ini loh meyakinkannya bahwa efektuation itu yang kondisi ini yang harus dilakukan so make all PMI itu trust gitu loh pak ini nah itu loh teknik masuk dan kesannya itu mungkin yang pak ekor bisa memberikan arah-arah nanti pak betul perlu mungkin perlu di ini pak makanya kalau untuk kasus PMI saya berharap itu didahului dengan success story pak jadi misalnya ada PMI sukses nah nanti PMI suksesnya itu ketika dia cerita kita nanti bedah dengan konsep efektuasi nah bener kan misalkan pak Indro ini pak Indro sukses pernah gagal nah saya bisa bedah pak dengan tadi kan pak Indro manduk-manduk saya dulu pernah gini nah itu akhirnya enak gitu loh pak jadi kita tunjukkan dulu testimoninya best practice nya lalu dibedah dengan konsepnya siap nah itu sama-sama pak oke teman-teman mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan apa namanya punya gambaran efektuasi itu seperti apa efektuasi ini ketika saya share ke teman-teman pengusaha mereka itu bilang begini pak menarik iya mas itu yang terjadi sama saya pertama saya nggak pernah ngerencanain bisnis saya ini nggak pinter di bisnis ini saya cuma ketempatan ketemu orang yang tepat nah basically birthday in hand lalu saya di bisnis pertama itu gagal mas gagal kedua baru ketemu kuncinya itu di berikutnya mas begitu saya buka cabang ketiga itu baru mulai moncer apa itu lemonit prinsip lemonit kemudian apa lagi apa namanya affordable loss betul mas waktu itu saya sudah ketar-ketir daripada saya bingung saya cari partner butuh modal 100 juta karena saya masih takut nyoba ini 100 juta ini beneran atau nggak investasi ini ya sudah tak kumpulin semua teman saya saya bikin WA group 10 orang masing-masing kurunan 10 juta pertama ya kenapa kok 10 juta ya karena tabungan saya cuma 20 juta Pak Eko kalau aku modal 20 juta kan habis itu Alhamdulillah semuanya urunan 10 jutaan peluangnya saya bisa beli franchise-nya saya bisa tangkap peluangnya dan Alhamdulillah sukses Pak jadi masing-masing 10 juta akhirnya ya dapat cuma 500 ribu Pak di awal ya bagi-bagi satu kan resikonya kecil Pak dan kita jadi ngerti oh bisnis ini ternyata punya potensi ya meskipun tidak pasti punya potensi nah kita butuh nyoba nyoba bisnis itu pada level kerugian yang kita bisa kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya sekali lagi bisnis itu bukan instan di dunia ini tidak ada yang instan dan enak kecuali Indomie bisnis itu ada prosesnya nyoba gagal kalau tidak jelas cari partner mulai dari yang kecil jangan mulai dari yang besar apalagi tadi tergantung usaha pemimpinnya Anda bisa mengeksekusi sendiri tapi ya kalau rugi-rugi sendiri tapi Anda punya punya pilihan apa membagi resiko ya partneran sama orang tertemulah sama orang yang ahli Anda punya apa kontribusilah sesuai dengan yang Anda punya Anda tidak punya modal carilah orang yang punya modal Anda punya keahlian kontribusilah di keahlian dan seterusnya prinsipnya seperti itu teman-teman semuanya mudah-mudahan efektuation ini punya gambaran bahwa bisnis itu saya bilang yes bisnis itu memulainya sederhana tapi setelah Anda memulai Anda harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan oleh pengusaha 27 dari 30 pengusaha sukses tadi apa memulai dari kecil menghitung resiko yang terukur untuk diri kita sehingga kita tidak terbebani kerugian dan kita bisa memulai bisnis baru mencoba hal yang baru yang ketiga be fleksibel jadilah inovatif kalau melakukan kesalahan lakukan improvement punya backup rencana keempat carilah partner yang tepat karena partner yang tepat menentukan masa depan bisnis Anda sekali lagi bisnis ini urusan maraton bukan lari sprint jarak pendek maka penting untuk punya partner yang tepat untuk apa untuk membangun masa depan bisnis yang semakin rumit dan yang kedua membagi resiko dan yang kelima bisnis ini tergantung sangat tergantung sama pribadi-pribadi yang ada di dalam tidak tergantung sama kondisi apapun mau PSB mau ekonomi naik mau ekonomi turun semuanya sangat tergantung pada pemimpin bisnis itu sendiri pemimpin yang baik pemimpin yang bisa survive meskipun kondisi turun pemimpin yang jelek membuat bisnis turun meskipun kondisinya naik jadi bisnis itu sangat personal teman-teman semuanya oke ada pertanyaan kah? kalau tidak ada izin tanya Pak Eko mumpung masih ingat terima kasih Pak Eko benang merah yang saya tangkap dari penjelasannya Pak Eko itu tentang bagaimana kita memiliki partner yang tepat nah untuk bisa mendapatkan partner yang tepat ini yang yang perlu mungkin ada tip atau trick seperti apa kalau coba-coba kadang-kadang kita melihat orang oh ini teman saya punya kalian ini ini kayaknya yang cocok bahasa cocok itu kan dari kacamata kita ternyata kita dimanfaatkan nah atau apa mungkin punya gambaran tips and trick ya untuk bisa mendapatkan partner yang tepat nah kadang-kadang kita pun juga sedikit pergaulan atau mungkin kurang ya kurang-kurang punya relasi sehingga kita tidak punya partner yang pas gitu kan nah biasanya kalau yang pekerja kumpulannya ya pekerja-pekerja saja dosen kumpulannya dosen-dosen saja jadi mau cari partner yang punya model gimana caranya gitu mau cari partner yang ahli di bidang bisnis tertentu gimana caranya sedangkan kita kadang-kadang hanya bergaul di lingkungan-lingkungan yang tidak tepat gitu bagi saya mohon go Pak Eko mungkin ada solusi atau gambaran seperti apa tips dan triknya gitu terima kasih prinsipnya teman saya Pak dan teman saya seorang Chinese dia bilang begini Pak mulai dari tidak percaya lalu bangun kepercayaan jangan dibalik kita ini kan mulai dari percaya wah Pak Indro Pak Ben ini teman saya wis percoyalah mas nanti ini ya wis udahlah tak serahkan sampean masuk gak percoy teman lama itu berjalan kita mulai dari percaya lalu lama-lama gak percaya udah gak sesuai jadi mau mulai dari percaya lalu lama-lama gak percaya yang bener kan mulai dari tidak percaya untuk membangun kepercayaan mas meskipun jenenganin teman lama saya mulai SMP ada hitam di atas putih ya makanya pencatatan itu penting makat itu penting ada saksi dan lain sebagainya meskipun itu teman dekat pakai akat ini gimana ini saya dapat berapa bagi hasilnya berapa jelas di awal berantem berantemlah di awal mulai dari tidak percaya selalu bangun kepercayaan itu kan itu kan jadi prinsip yang kedua dari partner yang tepat gimana kita ini teman-teman saya itu sering dapat kepekerjaan dari link-in saya dikontak Pak Eko bisa ini nah link-in itu salah satu apa ya sumber referensi yang terpercaya jadi di link-in itu saya bisa rekomendasi Pak Beni Pak Beni ini ahli di sini ahli entrepreneurship ini saya bisa rekomendasi jadi kalau Pak Beni publish siapa dirinya dia bisa apa lalu dia saya kasih rating orang ini saya endorse dan lain sebagainya orang itu bisa tanya saya Pak misalkan ada orang yang mau hire Pak Beni dia tanya begini Pak Eko dulu pernah kerja sama Pak Beni oh iya Pak saya Pak itu nomor telpon saya kan ada di situ Pak dia bisa kirim apa namanya pesan ke saya apa benar gimana Pak dulu sama Pak Beni projeknya bagaimana seluas apa sih Pak terus kemampuannya seperti apa itu bisa di cek Pak hari ini mohon maaf kita kan semakin transparan Pak sekarang reputasi orang itu kan bisa di cek seperti di social media dan lain sebagainya link-in itu cara yang paling bagus Pak hari ini untuk meng-hire orang karena di situ orang yang pernah kecewa orang yang merekomendasikan dia itu ngumpul dari satu itu bisa 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 dipakai Pak bisa dipakai kalau orang yang asing coba pakai link-in lalu di verifikasi lah nggak tahu diajak makan atau diajak apa lalu bangun tadi itu Pak mulai dari nggak percaya untuk kemudian menjadi lebih percaya mulai dari yang kecil tadi Pak taruh duitnya kecil dulu bisa dipercaya nggak 1 juta oh jujur dia bisa ini dua dan lain sebagainya jadi tadi Pak sama itu kayak milih istri begitu kalau istri yang cowan itu kan nggak gampang pernah salah gitu kan Pak pernah pernah coba coba mungkin bisa jadi memilih partner bisnis itu juga seperti itu udah pernah salah belum salah dulu lah biar ngerti cari orang yang tepat seperti apa kurang lebih seperti itu Pak ininya apa namanya mudah-mudahan mungkin nggak menjawab tapi mudah-mudahan itu yang saya bisa bantu baik terima kasih Pak Eko betul itu Pak Kurniawan saya pun juga member di link in tapi sebaiknya kalau untuk entrepreneur itu kalau saya melihat urangin Pak Eko ini kayaknya seperti ini Pak apa tadi ya Graysicuil tadi Pak Graysicuil itu kan harus mencari partner baru ya Pak ya mencari partner baru nah itu kan nanti harus ada trust Pak nah disini Pak Kurniawan yang perlu dikembangkan itu sudah saya perasaan Pak Aris juga adalah konsep mohon maaf Cina juga ya kuansi gitu loh Pak jadi kalau sudah konsep kuansinya interpersonal relationshipnya dapat bisnisnya pasti dapat Pak itu ada ada di apa konsepnya Cina kuansi Xinjong seperti itu Pak membangun trust dulu gitu ya Pak Pak Eko meskipun tidak alih-alih banget Pak ya iya betul 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 kalau di evaporation seperti itu Pak jadi cari partner dulu baru bisnisnya kita bikin hotel gitu Pak hotelnya udah jadi bingung cari siapa managernya siapa ininya dan lain sebagainya tapi kalau ketemu dulu ininya orang-orangnya sepakat bisnis apa saja jadi prinsipnya seperti itu Pak Eko bisa minta isi Pak Eko ini sangat menarik sekali situation ini kalau kita terus-teruskan bisa sampai pagi ini Pak Eko kita menarik Pak Beny asik Pak punya satu lagi yang namanya desain thinking Pak oke oke menjadi pembuka supaya kita bisa belajar tentang kewirausahaan melalui yang lebih praktis sehingga mudah kita membuka bisnis baru oke siap kita beralih ke desain thinking mungkin Pak Bato bisa memberikan semacam perkenalan saja untuk hari ini mungkin tidak tidak terlalu lama untuk pengantar itunya lamanya mungkin nanti di hari taktu Pak oke siap kita ada 15-20 menit Bapak kaki pengantar supaya kita nanti hari taktu Itu lebih siap lagi Oke Mau berbual Ya